Sistem paspor Selandia baru tidak bisa mendeteksi mata orang Asia Mahasiswa aerospace engineering dan DJ Richard Lee lahir di Taiwan tetapi dibesarkan di Selandia baru Ia memegang paspor Selandia baru Sayangnya ketika tiba saatnya untuk memperbarui paspornya pada 6 Desember Ia mendapatkan sedikit masalah dengan portal online pemerintah Foto paspor Lee tampak baik-baik saja bila dilihat dari standar manusia Tetapi ketika ia mencoba untuk menguploadnya ke website pemerintah Selandia baru Foto ternyata bermasalah Alasannya sistem tidak dapat mendeteksi matanya Lee berusaha untuk mengirimkan foto dua kali lagi Tapi lagi dan lagi sistem otomatis menanggapi dengan mata subjek tertutup Ketika ia menghubungi urusan internal untuk mencari tahu penyebabnya Dia diberitahu pencahayaan yang tidak rata pada wajah menyebabkan foto ditolak Oke? Ya, berpikir kalau kegagalan sistem teknologi pengenalan wajah itu lucu Lee memutuskan untuk bersenang-senang sedikit dan menggunakan filter Snapchat Untuk menambahkan beberapa efek unik untuk menunjukkan ketidakmampuan website Setelah mengulang foto dan memastikan untuk membuka lebar matanya Foto akhirnya diterima dan paspor akhirnya diperbarui Ya ampun, siapa yang tahu portal online bisa sangat mendiskriminasi Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga Tunggu apa lagi?